Nah karena tadi lagi mau masak gasnya tiba-tiba abis Akhirnya ini jadi masakan asal semplung-jemplung aja ya Pakai kompor darurat Nah untuk mengetahui cara pembuatannya Yuk langsung kita tonton videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur jika Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplon Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut Hari ini menu dapur jemplon adalah Kembangkul tahu dan brokoli Berikut bahan-bahan dan tutorialnya Di sini ada 1 tangke kembangkul, 1 tangke brokoli dan 4 buah tahu putih Serta bawang merah putih, cabai dan tomat Pertama-tama aku mau cuci tahunya Baru dipotong-potong kemudian digoreng Nah ini tahunya sudah aku cuci bersih Dan aku potong-potong dadu seperti ini Kemudian mau aku goreng Oke langsung nyalakan apinya Gasnya abis teman-teman Oke lah kita coba pakai kompor lain Mau beli gas mungkin belum buka warung di luar Soalnya masih terlalu pagi nih Kita pakai kompor ini aja Debunya banyak teman-teman Sudah lama tidak pernah dipakai Coba ya langsung kita nyalakan bisa nggak Oh bisa berarti masih ada gasnya Oke kita goreng di sini aja tahunya Sepertinya minyaknya sudah panas Kita langsung masukkan tahunya Oke lah kita goreng sampai mateng Nah sementara nunggu tahunya mateng Aku mau bersihkan dulu semua bahan-bahan ini Jangan lupa sambil dibalik-balik tahunya ya teman-teman Supaya tidak gosong Oke kita tunggu sebentar lagi Oke sudah cukup teman-teman Langsung matikan aja apinya Maklum masaknya pakai kompor darurat Oke aku mau tiriskan dulu Nah itu tahunya sudah aku tiriskan Sedangkan bahan-bahan lainnya juga sudah aku racik sekalian ya itu Untuk bawang merah dan bawang putihnya Diiris tipis-tipis seperti itu aja Cabainya dipotong serong-serong Tomat dipotong sesuai selera aja Ini brokoli dan kemangkulnya juga sudah disiangin dan dicuci bersih Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja Satu setengah sendok teh garam Satu sendok teh gula pasir Setengah sendok teh bubuk penyedap rasa Dan satu sendok makan saus tiram Oke karena semuanya sudah siap kita langsung ke langkah selanjutnya Nah ini sisa minyak yang buat ngoreng tahu tadi ya Tapi sudah aku kurangin banyak Langsung nyalakan apinya Dan kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya panas Langsung aja kita masukkan semua bumbunya ya Kemudian aduk dan gongso-gongso sampai semua bumbunya harum Ini langsung cemplung-cemplung aja masaknya ya Soalnya di kompor darurat jadi gak usah pakai terlama-lama Oke kita gongso-gongso terus sampai bawang merah putih dan cabainya harum Nah setelah bawang merah putihnya harum dan cabainya juga layu Kemudian masukkan tahunya Aduk dan gongso-gongso biar bercampur merata Nah setelah tahunya tergongso rata seperti itu Kemudian masukkan bumbu-bumbunya ya Ada garam, gula pasir dan penyedap rasa Serta saus tiramnya Kemudian tambahkan air secukupnya Lalu diaduk-aduk biar semua bumbunya bercampur rata dengan tahunya Aduk-aduk terus ya sampai gula dan garamnya larut Serta airnya mendidih Oke kita tunggu sebentar supaya airnya mendidih Nah setelah airnya mendidih seperti itu Langsung masukkan kembangkul dan brokolinya ya Nah diaduk-aduk biar benar-benar bercampur merata ya Kita masaknya tidak usah terlalu lama Cukup sampai layu aja kembangkul dan brokolinya Kalau terlalu lembek nanti malah nggak enak belonyok Oke diaduk-aduk terus Biar bumbunya merata ya Apinya biarkan besar aja Supaya cepat mateng Nah kalau kembangkul dan brokolinya sudah layu Kita sudah boleh koreksi rasa ya teman-teman Sudah mantep Asin pedas manis dan gurih Oke kalau sekiranya sudah cukup Langsung matikan aja apinya ya Nah ini sudah mateng ya teman-teman Dan sudah siap untuk disajikan Mudah dan praktis sekali bukan Cara masak kembangkul, brokoli dan tahu ala dapur jemplon Alhamdulillah akhirnya mateng juga Meskipun gasnya habis Nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya Kembangkul tahu dan brokoli Asal jemplung-jemplung aja Oke lah selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe